Meskipun secara umum ya, sifat-sifat kita sebagai homo sapiens itu Tidak berbeda selama 350 ribu tahun Bahkan cara kerja otak kita merespon bahaya Itu sama persis dengan bagaimana cara kerja otak nenek moyang kita Pemburu-pengumpul Hanya yang namanya sama itu Wem ya Sekarang kalau ditanya, Wem umur 14 sama umur 15 sama enggak? Enggak sama Beda-beda Apalagi dengan umur 30 gitu Tapi ya tetap Wem gitu ya Nah sama juga dengan kesadaran Ya macam-macam orang mendefinisikan ya Hanya sekarang kita tahu deh bahwa yang namanya kesadaran itu adalah bentuk pengalaman subyektif Sampai sekarang lah saintis juga menerima bahwa Oke pengalaman subyektif itu harus memenuhi dua kriteria Yang pertama adalah hasrat dan kedua adalah sensasi Oke itu tidak masalah gitu ya Kesadaran itu kembali lagi bahwa dalam perjalanan evolusionernya Itu tidak ada segala sesuatu yang enggak ada Jegret ada dari enggak ada menjadi ada mak gelodat Kowem langsung ada jegret Semsalabim jadi kowem Enggak mungkin gitu ya Kowem pun dari bayi itu pelan-pelan itu jadi dewasa Jadi tuwek kayak gini Itu pelan-pelan gitu Jadi sama juga Tidak mungkin ada Ada seorang bayi yang dari bapak ibu yang tidak punya kesadaran Mendadak bayinya punya kesadaran Saya ada karena saya berpikir gitu ya Saya berpikir maka saya ada Enggak ada yang begitu Jadi kalau kita berbicara mengenai evolusioner itu Berarti kesadaran ini juga pelan-pelan Sampai bentuknya seperti sekarang gitu Bagaimana bentuk kesadaran misalnya homo erectus Nenek moyang kita kira-kira dua juta tahun yang lalu gitu Ya tentu berbeda dengan kesadaran kita yang sekarang gitu ya Berbeda Karena yang namanya kesadaran ini pun adalah setitik dari yang namanya lautan mental gitu Mental itu adalah bagaimana kita menyadari, bagaimana kita berpikir Dan berpikir kita itu tergantung juga pada kesadaran Tapi apakah segala sesuatu yang berpikir harus sadar? Ya tidak juga gitu Lu komputer itu bisa berpikir meskipun dia gak sadar gitu ya Bahwa yang namanya berpikir itu adalah komputasi objektif Mengenai berbagai macam kemungkinan? Iya gitu ya Tetapi manusia berpikir Kalau gak sadar gak bisa Coba kamu semaput gitu Berpikir apanya? Oh gak sadar gitu Jadi kemampuan berpikir manusia itu tergantung pada kesadarannya dia Kita sudah paham lah Bagaimana otak kita itu mengkomputasi hidungan Bagaimana otak kita itu mengkomputasi harapan ya Bagaimana otak kita itu secara ngawur itu ya Otak kita itu ngawur Dalam hal misalkan memilih peluang itu mana yang bagus Ola kita itu tidak dirancang untuk memilih yang benar atau yang salah gitu ya Algoritma-algoritma ini udah tahu kita Hanya saja yang namanya algoritma kesadaran Itu yang belum sepenuhnya diketahui Meskipun dalam 7 tahun terakhir ini Kita sudah mengalami kemajuan yang pesat Mengenai bagaimana kesadaran itu terbentuk dari otak Di otak kita Tapi terlalu dini kita mengatakan bahwa kita sudah Mengetahui secara persis algoritma kesadaran Sekarang kita sadar gitu ya Meskipun kita itu punya memori Yang namanya binatang juga punya memori gitu ya Binatang bisa mengenali tuannya Bukan berarti binatang itu sadar Jadi yang namanya kesadaran itu Tidak berkaitan langsung gitu ya Meskipun berapa namanya tumpang tindih Itu dengan memori Tetapi kita sadar sekarang kita jadi punya konsep Masa lalu, masa sekarang yang akan datang Nah berarti kalau ada binatang yang seperti itu Berarti binatang itu sadar dong Nah ini ada, ini kejadiannya itu pada tahun 2010 2010 gitu ya Santino ini seekor simpanan sejantan gitu Di kebun binatang furifik di Swedia gitu Lucu ini ceritanya itu Untuk mengatasi kebosanannya gitu ya Santino itu mengembangkan hobi Mengembangkan hobi itu Melempar batu ke penonton Penonton kebun binatang gitu Santino ini merespon dengan strategi yang unik gitu Jadi pagi-pagi sekali dia itu mengambil beberapa Bundel jerami itu Ditaruh di tempat tidurnya Terus kemudian dia itu mengumpulkan batu Dan batunya itu disembunyikan di bawah jerami itu gitu ya Nah kira-kira Satu jam kemudian ketika penonton pertama mendekat Santino itu santai-santai aja Pada saat kalon korbannya itu mulai banyak Wah langsung Santino itu mengambil batu-batu yang disembunyikan tadi itu Terus langsung manusia itu Orang-orang dilempari Orang-orang itu pada ketakutan gitu ya Nah pada musim panas tahun 2012 Itu dua tahun kemudian Santino ini lebih canggih ini Batu-batu tidak hanya di bawah jerami Tapi juga Di batang pohon Bangunan Tempat penyimpanan yang memungkinkan Jadi ini Ini bodasi Puinter gitu ya itu Meskipun perilaku Santino itu Menunjukkan seperti orang-orang yang sadar Bukan berarti Santino itu punya kesadaran seperti kita Nah Secara sederhana Apakah Individu itu sadar atau tidak Kita punya yang nanya tes cermin Hanya saja meskipun misalnya Dari tes cermin seekor gajah itu Mengenali bahwa yang di cermin itu adalah bayangannya Tetapi tidak serta-merta yang namanya Scientist itu langsung Nah dia sadar Enggak gitu Enggak Dalam hal ini gajah ini hanya lulus tes cermin gitu ya Meskipun tes cermin itu mengindikasikan bahwa Individu itu sadar bahwa dirinya ada Tapi tidak serta-merta Karena ini adalah salah satu tes Nah Kesadaran itu sendiri Karena yang namanya kesadaran itu tidak lepas dari hasil kerja otak Kesadaran itu ya seperti kemacetan Jadi apakah macet ini sesuatu yang tidak ada Ada Setiap hari macet kok Jakarta Apakah yang namanya kemacetan itu hasil kerja dari Mobil-mobil dan jalan Iya Ya itu keluhan subjektif juga Pengalaman subjektif Jadi kehidupan kita itu Lebih banyak yang kita tidak sadari sepenuhnya Meskipun kita dalam keadaan sadar penuh Enggak pak Enggak semaput ya Enggak ngantuk gitu Kamu makan kamu tidak sadar penuh kok Makan sambil ngomong Sambil nonton TV makan Tau-tau panganan muntek Kamu kan tidak menyadari kamu makan itu Nah itu yang menyebabkan bahwa Kesadaran kita itu tidak penting-penting amat Sebelum dalam kehidupan Hanya sekarang kita sudah terlanjur punya kesadaran Terus kemudian narasi-narasi itu kita kembangkan Karena kita punya kesadaran Bagaimana narasi kita kembangkan Karena kita punya konsep masa lalu Masa sekarang dan masa akan datang Kamu tidak akan bisa bernarasi Kalau tidak punya tiga konsep ini Di otakmu Dan otak kita mempunyai konsep itu ya beda-beda Misalnya Pada umumnya Orang memahami masa lalu itu adalah Bagaimana yang seharusnya terjadi Bukan bagaimana yang sebenarnya terjadi Jadi kalau kamu ditanya tentang Mbahmu atau buyutmu Kamu akan menceritakan narasi yang baik-baik Kenapa? Ya memang begitu manusia Jadi sebetulnya Yang namanya Yang menarasi kita itu Ya tidak benar-benar amat Jangan dianggap bahwa Yang namanya sadar bahwa diri kita itu ada Bahwa kita itu tidak terdistorsi Tentang yang namanya fakta Fakta di depanmu itu bisa terdistorsi Gara-gara keyakinanmu Bahwa kita merasa diri kita ada Bahwa kita menyadari lingkungan kita seperti ini Bahwa itu ada distorsinya Jelas distorsinya Orang kita itu Menyimpulkan lingkungan kita itu Bukan dari secara objektif Terus kita kalkulasi saat itu Tidak Berdasarkan narasi itu Bledek Bledek Duh Ngomong itu Itu pedangnya Apa? Pedangnya Ali Zulfikar Ngajar Iblis Itu kan narasi Kesadaran itu sekali lagi adalah Bagian dari lautan Yang namanya lautan mental Yang namanya lautan mental itu Tentu berbeda Misalkan Apakah kelelawar punya kesadaran? Pertanyaannya sederhana Kita Menemukan beberapa kelelawar itu Yang ada jejak-jejak kesadaran Di dalam hasil MRI fungsional Dalam PET scan kelelawar itu Nah Kesadaran kelelawar Tentu berbeda dengan Kesadaran manusia Manusia ini Dalam kehidupan sehari-hari Sangat Mengandalkan Yang namanya penglihatan Jadi Kesadaranmu itu Kontribusi terbesarnya adalah Karena penglihatan 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 kita itu Penglihatan paling bagus Di antara semua binatang Penglihatan manusia itu Yang paling superior Tetapi Malam-malam Kita tidak akan bisa Membedakan dari jauh Itu kupu Atau ngengat Kamu gak bisa Tetapi yang namanya Kelelawar itu Dengan mengendalkan Ceritanya Wah Terus mendengarkan lagi Hasil ceritanya Dia bisa Membedakan Persis Yang namanya Kupu dan ngengat Dalam jarak Dua kilometer Berarti Yang namanya Superioritas itu Yang gak ada Nah kesadaran kita Ada advantage Ada disadvantage Kita bisa Mengembangkan Pola pikir kita Secara scientific Einstein pun Kalau gak sadar Ya gak bisa Menemukan Rumus Rumus fisika Juga gak bisa Tetapi yang Pinter fisika Kan cuma Satu gelintir orang Banyak Ngoblok Kamu Merasa Pernah belajar Fisika SMP Sama SMA Ditanya Bunyinya Hukum Marsimides Hukum 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 Jadi sebetulnya Kesadaran kita Itu Akhirnya Mengenhance Yang namanya Kecerdasan Kolektif Jadi Kecerdasan Kolektif kita Itu bukan Hukum Kecerdasan Kolektif Manusia Yang hidup Bukan Kecerdasan Kolektif Manusia Yang pernah Ada Jadi Pengetahuan Fisika Sekarang Itu Itu adalah Pengetahuan Kolektifnya Isaac Newton Niels Bore Terus Kemudian Matematik Ngumpul Semua Ke orang Yang namanya Stephen Hawking Kalau ke Kamu Kamu Lali Tapi Yang namanya Stephen Hawking Mengenal Yang namanya Isaac Newton Dia itu Berdasarkan Sesuatu Yang Diwariskan Dengan Tulisan Dengan Ucapan Jadi Yang namanya Kecerdasan Kolektif Kita itu Sangat Dibantu Oleh yang namanya Kesadaran Ini Advantagenya Aktivitas Otak kita Memberikan Yang namanya Pengalaman Subjektif Sadar Itu Itu tidak Serta-merta Bahwa itu Advantage Kesadaran Itu Secara Evolusioner Ya Sebetulnya Itu Semacam Polusi Semacam Raungan Mesin Jet Kalau tidak Ada Raungan Itu Daya Dorongnya Jadi Jangan Ada Yang penting Mana Raungannya Apa Dorongannya Tidak Ada Yang Lebih Penting Semuanya Menghasilkan Yang namanya Bergeraknya Jet Tadi Itu Tapi Raungan Itu Terus Memberikan Penanda Adanya Mesin Jet Yang Bekerja Lah Iya Sama Dengan Bahwa Yang namanya Kesadaran Itu Termasuk Ciri Dari Pedas Yang namanya Homo sapien Itu Cirinya Seperti Kalau Penanda Kambing Itu Ngembek Kan Gak Mungkin Sopo Kukowem Enggak Kan Itu Sopo Werdus Kan Gitu Jadi Kesadaran Dalam hal ini Itu Salah satu Penanda Manusia Penanda Unik Manusia Seperti Yang namanya Tadi Kelelawar Ada Yang Unik Tapi Bukan Berarti Binatang Binatang Yang Lain Itu Tidak Berkesadaran Meskipun Kalau Ada Jejak Kesadaran Yang Kita Temukan Pada Aktifitas Otak Binatang Tidak Lantas Serta Merta Kita Mengatakan Oh Dia Ini Sadar Gitu Ya Ada